Halo sahabat Von Graffy, balik lagi bersama saya Tom89 dari Von Graffy.x Oke sob, jadi di video kali ini saya akan membuat video unboxing box kotak ini ya Ini adalah lensa makro kiriman dari Mas Oki Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Oki yang selalu mengirimi saya lensa-lensa khusus untuk smartphone terutama untuk fotografi makro Nah buat teman-teman nih yang pengen beli atau pengen kepoin hasil dari lensa ini Teman-teman bisa follow aja akun Instagramnya Oki Dan subscribe channel Youtubenya, nanti semua link Mas Oki akan saya sertakan di deskripsi ini Oke sob, langsung aja kita buka ya Oke disini kita kletek lagi Disini saya hanya menggunakan gunting kuku aja sob ya Kita kletek aja Ya ini untuk pengiriman dari Bandung dan biasanya dikasih bubble warp karena sudah saya buka bubble warp nya Ya Dan kita lihat ada apa aja di dalam box kotak ini Wow Ini ada yang panjang sob ya Kita singkirkan dulu Terus ini ada lensanya Kita singkirkan lagi Oke sob, yang pertama disini kita dapat Forge kecil atau tas Untuk menyimpan si lensa makro tersebut Dan ada Macrophone fotografi Ya Ini box kecil dan ini berguna banget nih untuk menyimpan si lensanya sob ya Nah nanti kurang lebih seperti ini Ditarik Oke kita singkirkan lagi Dan yang kedua disini ada yang namanya holder Dan ini khusus untuk smartphone ya teman-teman Jadi bisa di adjust atau di kombinasikan Atau bisa diatur sesuai dengan gadget atau smartphone teman-teman ya Dan yang ketiga disini dapat kain microfiber Nah sob, ini penting banget kain ini Karena bisa membersihkan debu pada lensa yang nempel ya sob ya Jadi bisa membersihkan debu-debu yang nempel di lensa makro tersebut Dan yang keempat disini kita dapat dua buah stiker Dan ini stiker makrophone fotografi Ya buat teman-teman yang ingin kepoin akun instagramnya atau akun facebooknya Cari aja dengan makrophone fotografi ya Dan ini kosong kita singkirkan lagi Oke yang pertama yang kita buka disini yang panjang terlebih dahulu ya sob ya Ini kita sobek aja seperti inilah Dan ternyata ini adalah sebuah pegangan atau handle ya Dan disini ada ringnya Jadi lensa tersebut bisa dibongkar pasang Dan bisa dipasang di clip-on yang seperti ini sob Ya karena dia sudah ada ulir bawaan tersendiri ya Nah ini sekarang kita pasang dulu si holdernya ya ke handphone Atau ke batang ini sob ya Oke sekarang kita buka dulu si holdernya Dan kemudian kita pasang di batang ini sob Dan untuk pemasangannya juga cukup mudah Nah kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya Disesuaikan aja dengan smartphone temen-temen ya Nah dikencangkan seperti ini Nah ini sudah kencang Dan nanti disini yang akan kita pasang lensanya sob ya Nah Oke dan sekarang kita coba buka yang gulungan besar ini sob ya Kita tarik aja Wow Wow ini lensanya cukup besar juga Dan dikasih plastik seperti ini ya Biar lebih rapi dan lebih bagus juga tentunya Oke kita review sebentar Nah di bagian depan ini kita dapat tutup lensa ya bagian depannya Dan ini lensanya masih bagus mengkilat banget ya Dan ini lensa baru Dan di belakang dia ada ulirnya yang nanti bisa kita tempelkan pada clips lens Ataupun holder yang seperti ini ya temen-temen Jadi dia bisa dibuka lepas ya Dan ini untuk lensanya sudah fix ya Jadi Tidak bisa dimajumundurkan aja Nah sekarang kita coba pasang si lensa di holder tersebut ya temen-temen Nah ini kurang lebih seperti ini ya temen Si ulirnya masukkan ke dalam sini ya Nah Oke sudah Kurang lebih seperti ini jika sudah dipasang ya Dan ini lensanya Wow Sepertinya mantep ya Oke sob sekarang kita ngebahas dulu mengenai spekulasi dari lensa Kiki Lensin ya Nah yang pertama dari karakter lensa ini adalah Luas fokusnya itu adalah sekitar 4,5 cm Yang artinya Area fokus pada objek itu kurang lebih sekitar 4,5 cm Yang dimana ini memiliki area fokus yang lumayan besar ya Jadi seperti RF pelangi Kupu-kupu Dan sebagainya bisa masuk dengan menggunakan lensa ini Dan yang kedua adalah jarak fokus lensa tersebut Dari kamera sampai pengambilannya itu kurang lebih Jaraknya itu sekitar 6-7 cm Jadi kurang-kurang Jadi untuk pengambilannya kurang lebih seperti ini sob Jarak-jarak shootnya ya Agak jauh Dan ini bisa dibilang lensa yang cukup rekomendasi banget ya Dan yang ketiga disini Peaknya hilang di zoom 1,7 kali di handphone ya Atau bisa menggunakan optical zoom atau digital zoom Pada handphone teman-teman Dan yang keempat adalah Backgroundnya menjadi halus atau latar belakangnya halus Ya Oke sob sekarang bagaimana sih cara Memasang si lensa tersebut ke smartphone Oke disini saya sudah menyiapkan satu buah smartphone Ya ini dia smartphone saya Ini smartphone yang biasa saya gunakan untuk memotret foto lens Sebagai foto makro dan sebagainya Ini adalah Google Pixel 4 XL ya teman-teman Oke disini Kita bersihkan dulu si lensanya dari kotoran tangan atau minyak ya Jangan lupa gunakan kain micro paper Nah jika sudah sekarang kita pasangkan aja Nah kurang lebih seperti ini jika sudah dipasang Dan sekarang kita cari bolongannya ya Atau lingkaran si lensanya Nah teman-teman sudah sendiri Ini adalah lingkarannya Nah jika sudah tinggal kita kencangkan aja si lensa tersebut ya teman-teman Nah disini kan tadi saya bilang ada peaknya Jadi dia akan hilang jika di zoom 1.7 kali ya teman-teman Dan ternyata benar Di hape saya tuh 1.7 kali sudah hilang peaknya Nah ya teman-teman kurang lebih seperti ini Oke sob sekarang kita coba lepas si lensa dari holder tersebut Dan saatnya kita coba dengan menggunakan clip lens ya Teman-teman sudah sendiri ini adalah sebuah clip lens ya Atau clip lensa yang di model jepit Dan ini juga kompatibel untuk semua device atau semua smartphone teman-teman ya Oke kita putar aja kurang lebih seperti ini putarnya Dan ini kita singkirkan dulu ya teman-teman Kita buka Dan sekarang kita pasang ya Ya usahakan untuk mencari clip lensanya yang kokoh ya Agar tidak merosot saat memakai si lensa tersebut Nah kurang lebih seperti ini Dan jika di zoom juga sama dia ke 1.7 ya teman-teman Nah 1.7 peaknya sudah hilang Ya Dan Nanti bisa kita tes ya Besok pagi ataupun sore Tergantung saya huntingnya fotonya ya teman-teman Oke ini jika kita pasang si lensa tersebut Dengan menggunakan clip lens ya teman-teman Nah jika teman-teman tertarik ingin membeli lensa ini Teman-teman bisa langsung follow aja akun instagramnya Oki Atau teman-teman bisa cek aja di deskripsi di bawah ini Oke teman-teman saya rasa cukup segitu dulu Untuk video unboxing kali ini Dan untuk hasil dari lensa Kiki Lens ini Teman-teman bisa simak aja video ini sampai selesai ya teman-teman Oke dari saya Tom89 Famit undur diri dan salam jepret Oke teman-teman ini adalah penampakan lensanya ya Dari Kiki Lens Dan disini nanti saya akan mencoba nge-shoot Ada satu objek yaitu Toke atau gecko ya Ini lensanya belum kita pasang ya teman-teman Nah ini dia objeknya Teman-teman sendiri ini jika kita belum pasang lensa Dan sekarang coba kita pasang lensa ya Teman-teman sendiri kurang lebih seperti ini Untuk penampakan dari lensa tersebut Tinggal diarahkan aja Kalau dia loncat Jadi backgroundnya memang sudah halus seperti ini Teman-teman pertama disini kita buka dulu Aplikasi dari kamera Dan teman-teman bisa lihat sendiri Ini jika kita tanpa menggunakan Optical zoom ya Disini saya coba dulu testnya Dan jika sudah Saya akan naikkan menjadi 1,7 ya Ini untuk menghilangkan piknya Dan setelah itu Marulah lakukan pemotretan berulang kali Agar dapatkan hasil yang maksimal Dan untuk hasilnya teman-teman bisa Simak aja video ini Sampai selesai ya teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax